yo hello guys whatsapp meh welcome back to youth channel nah di video sebelumnya teman-teman kita udah memperkenalkan game di mc devil my cry dan kita tuh berperan sebagai dante di video sebelumnya atau di mission pertama itu teman-teman kita berhasil bertemu dengan teman bernama cat dan melawan boss yang bernama hunter yang itu mirip kayak jautitanya ymir ya teman-teman oke kita kali ini akan melanjutkan saja kita langsung lanjutkan kita langsung continue teman-teman nah di mission pertama di akhir mission mission pertama itu si cat ini bilang kalau cat ini mau dante buat ketemu sama bosnya dan bosnya ini adalah pemimpin organisasi the order aku masih belum tahu organisasi the order ini kayak gimana dan tujuannya dibentuk itu untuk apa aku masih belum tahu mungkin bisnis kita bakal cari tahu oke sampai selamat datang di the order kok kayak gini tempatnya Oh seperti biasa ya organisasi rahasia tuh tempatnya juga rahasia jadi di ceritanya ini yang diceritain cat ini demons itu udah menguasai dari sektor dia bisa menjadi popstar itu demonnya menyaman jadi popstar banker dan orang-orang berpengaruh di seluruh dunia Oh inikah bosnya si cat hello boss amazing luar biasa teman-teman oh yes it's me bro oh tiba-tiba bosnya malah tanya do you remember me ya apakah kita pernah bertemu bos dan anehnya si bos ini malah bertanya apa aja yang dante ingat ini dari masa lalunya namanya bosnya ini Virgil dia pemimpin organisasi the order dan the order itu menurutnya organisasi untuk melawan para demon para iblis yang dimana iblis itu menguasai dunia lewat jalur damai jadi bukan lewat jalur peperangan ya ada jalur peperangan tapi mereka nyamar jadi orang-orang penting di seluruh dunia buat menghancurkan dunia dimenya ini mulai pinter ya jadi dante ini kehilangan inget tanya temen-temen ketika usianya 7 tahun makanya dia udah gak inget apa-apa ditanyain pun sama bosnya ini dia gak inget sama sekali masa kecilnya paradise surga apakah kita akan benar-benar ke surga temen-temen apakah tempat ini seperti surga temen-temen belum ada yang tahu wah si virus itu udah pake topi ya oh ini rumah kita rumah dante oh ternyata si cat ini tukang buka gerbang gak tahu gerbang apa di bawah oh si cat ini tukang buka limbu buka dunia lain bahan-bahan yang ada di piloknya itu bahan-bahan yang gak wajar temen-temen kayak minyak hiu dan sebagainya oh ketika kita berdiri di atas sini kita bisa masuk ke ruang limbu oke sepertinya ini versi nyuruh kita buat explore rumah kita tapi di dunia limbu bukan dunia asli kalau kita di dunia asli gini gak bisa kita bisa explore di dunia limbu temen-temen oke kita udah masuk dan mereka masih disitu temen-temen oke kita langsung kita explore explore gak ada apa-apa sementara rumahnya cukup bagus ya temen-temen oke ini ada kepompong ada lagi kah biasanya kalau ada kepompong ada banyak ya di satu tempat nah kita udah masuk ke ruang tengahnya rumahnya dante ini ya istilahnya besar banget loh kayak istana ya temen-temen oke tunjukkan rahasiamu kepadaku rumah ngomong sama rumah loh kemana dulu kita kita ambil item-item dulu kalau ada item jangan sampai lolos kemana ya disini dululah kita explore di lantai bawah dulu temen-temen oke explore di lantai bawah wow kok begitu kita bisa kesini kah oh kita gak bisa kita gak bisa kesitu kita gak bisa kesitu kita harus balik lagi berarti kita ke atas dulu kita ke atas dulu ya temen-temen karena di bawah itu gak bisa belum bisa kita lewatin kita kemana kanan kiri sini dulu aja kita nemu divinity statue eh eh mau jatuh hati-hati nanti nanti jatuh oke kita masuk ke sebuah ruangan yang gede banget tapi aku gak tau ini ruangan apa oh dante inget tempat ini nooo ternyata bisa kebentuk ya karena ingatan dante ya ruangannya megah sekali rumahnya dante megah banget loh temen-temen rumah bangsawan lah kalau bisa kita bilang rumahnya dante rumah bangsawan wah ada foto tapi mukanya gak diliatin sparda sparda oh ini foto bapak kita bapak dante wah ini 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 ada kita fokus nyari kita lawan semua dulu oke 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 bisa mantul mantul loh oke satu dua stata 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 ya ya oke brutal oke enerjik apa ini deadnight ada musuh baru temen-temen bernama Dead Knight aduh ngelawannya gimana ini nggak bisa dilawan lho lo ini ngelawannya gimana nggak mau ngelawannya eh eh nggak mau ngelawannya eh eh nggak mau ngelawannya eh kombo-wombo Oke kita berarti kombo-wombo apa yang coba kamu tunjukin bro hey oke nyala temen-temen tandanya ini tanda yang kayak di punggung dante ya temen-temen entah itu aku belum tahu tanda apa wah kita dapat senjata baru temen-temen oke keren sekali kita siap membantai dengan senjata baru nah ini yang tadi itu susah di lawan new weapon unlock Arbiter oke kita dapat senjata setan senjata iblis Arbiter oh gantinya pakai nomor 123 oke oh ya 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 oke siap 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 kita pakai E buat pakai Arbiter nya temen-temen temen-temen oke siap oh jadi kalau mau pakai Arbiter nya kita attack sambil pencet E jadi kalau gini kan biasa pakai pedang ini kita pencet E aduh waaah makan tuh makan kalau lawan cucunguk-cunguk gini pakai pedang aja berat banget pakai Arbiter tapi demiknya kayaknya gede waaah kita bisa ngamuk ya waaah 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 oke aja sampai hancur mana lagi mana lagi ayo 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 kita dapat senjata baru temen-temen enak banget buat ngelawan yang ada presenya gitu loh who's there eh siapa disini wey kenapa menjauh oh kita gak bisa kesitu oh ada losol jiwa-jiwa yang hilang kita disuruh turun lagi loh kemana lagi kita loh 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 oh gak bisa ternyata ternyata gak bisa temen-temen gue kira bisanya berang ke atas it jatuh lagi oke kita kemana lagi wess halo bro eh ada itu kita harus pakai harus pakai Arbiter Arbiter hayo wow keren banget loh sejatanya nih berat tapi attack speednya berat tapi damagenya pasti gede kombo unlimited oh kita bisa beli healthnya di divinity statue wuuu ada anak kecil ada bayangan anak kecil oh disuai Dante berarti ini masa kecilnya Dante berarti ini masa kecilnya Dante yes yes tadi dia ngomong Dante kok anak kecil yang satunya itu siapa ya apakah temen kita yang main ke rumah kita oh kalau yang merah gini bisa di smash pakai Arbiter oke kemana 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 adek eh gak bisa lewat ini apa ini bisa gak di smash oh gak bisa di smash ternyata ya kita masuk ke ruangan lainnya lagi die oke duh sakitnya slap 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 aduh sekarat kita nyawanya dimana ya oh kita gak dapet nyawa loh oke oke ingat sesuatu oh ini 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 lambangnya yang ada di buhungnya Dante ini kayak gini kurang lebih kayak gitu kemana kah kita 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 kayaknya emang sengaja ditaruh sini sama si Virgil emang buat itu biar kita inget siapa kita yang masih menjadi misteri siapakah Virgil malahan kita masih belum tahu siapa Virgil tapi kenapa Virgil ini tahu banyak tentang kita tuh oke kita masuk ke mana nih alam limbu tapi siapakah virgil oh jatuhnya berubah diri teman-teman oh kita dapet capet kita dapet jatuh lagi obion demon bull demon bull oke kok kita bisa eh sambil oh kita bisa narik kita narik kalau ada tanda merahnya bisa kita tarik caranya eh terus klik kanan oke oke terima kasih tapi kok tahu-tahu dapet ya eh klik kanan oh itu itu bagian jatuh dari arbiter teman-teman ternyata bagian dari arbiter ini nyawa kita sekerat loh kalau mati gimana keempat eh eh hampir jatuh loh aduh jatuh mati guys lompat lompat shift oh bisa ditarik akhirnya temen-temen kita dapet green green orb buat restore HP terima kasih terima kasih sekali akhirnya mendapat green orb sebelum mati itu yang kita butuh sebenarnya temen-temen green orb ini baru di mission kedua kita udah dapet cijatah bagus loh dua lagi arbiter arbiter sama demon pull demon pull oke kita bisa hancurin oke kita hancurin apa ini temen-temen rantai rantai gede banget rantainya wah katungnya nengok ke kita loh kalau menurutku kita tadi ngelepasin segel gitu loh temen-temen tapi baru bisa satu satu rantai soalnya itu tadi ada banyak rantainya dan kita baru hancurin satu oke kita lanjutkan petolan kita di rumah kita sendiri kemana kita wah ada cooper enggak kita belum nemu cooper ini oke kita dapet bikin kaget loh santuin apa santuin kemana lagi mana lagi oh disini ternyata ini tempat baru ya temen-temen habis kita dapet kekuatan itu terus kita kesini maju oke memudahkan pekerjaan siapa ini kenapa orang ini siapa ya ada cewek dan dia bilang cepet separda kita dikejar-kejar dan separda itu bapaknya apakah ini kakaknya atau ibunya kakaknya Dante atau ibunya Dante ya muset shielded patos oh patosnya ada shieldnya aduh oh cara ngilangin shieldnya ditarik dulu shieldnya oke flawless kill siapa sih sebenarnya kok gimana dia bisa menemuan kita i know that voice Dante tau ya itu suaranya siapa siapa Dante suara siapa makmu kah kakakmu kah ngobrol dong kita masuk ke sini tadi ke sini ya oh ya defense day too oke kita jajan dulu belum bisa upgrade item gold orb jaga-jaga kalau kita mati kakak kemarin udah terlanjur sombong mati sama jawab titan kita ke mana nih sini berarti oke kita masuk ke ruangan lagi ada foto oh ternyata tadi cewek itu ibunya Dante teman-teman emaknya Dante ya ternyata oh ini kalungnya kalungnya yang dipanggil Dante i love you too ada musuh lagi oke demons kita harus pake pedang aja kalau gini oh kita bisa kita pake ini aja berarti hancur hancur bangun bangun gak boleh tidur sini kamu sini lagi oke bisa ditarik jangan dikasih tidur musuhnya oh ini ada nyala lagi teman-teman apakah kita dapet senjata lagi wah episodnya misi kedua ini gimana ya dapet senjata penyapan loh kita oke oke apakah yang kita dapet kita dapet sabit teman-teman kita menjadi grim river oke osiris kita dapet pedang namanya osiris sama arbiter oh tiga 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 makanya tiga osiris osiris has just become fully charged oh ada ada charge-nya bisa charge oke keren sekali keren banget ya teman-teman tiga mana kemana oh ini kita harus ikutin ini kayaknya oke kenapa itu ready get away from me oh kita ini harus pakai arbiter kayaknya atau enggak oke oke kita dapet autosave wittui hampir tarik kita dapet dua senjata arbiter senjata demon osiris ini belum tahu senjata apa kayaknya senjata angel sih kalau lihat dari warnanya cool cool jelas cool lah gila kita kemana lagi apa ini blue rose mawar biru teman-teman lebih hanya mawar merah ini mawar biru kita masuk lagi kayak pas awal tadi pertama tadi kita denger suara-suara terus kita masuk ke arah limbo yang lain nah beneran kita masuk kesini lagi kayaknya emang kalau kita masuk kesini itu kita harus sampai goal buat bebasin ini loh buat ngebebasin rantai-rantainya itu loh enggak tahu kita ngebebasin apa aku enggak tahu oke nah jangan jelas kita ngebebasin itu teman-teman kita ngebebasin monster itu enggak tahu itu monster atau apa tapi pas tadi itu apa namanya dihancurin rantainya dia bisa nengok loh oh setiap masuk alam sini kita upgrade ya teman-teman oh serius kita juga jadi dapet ini opion angel lift oh iya kan iya kan berarti sekarang enggak langsung teman-teman kita bisa tahu kalau bapaknya dante itu adalah seorang demon atau iblis dan ibunya dante itu adalah seorang angel atau malaikat jadi dante ini blast run blast run setan sama malaikat oke kita yang kalau kalau arbiter tadi yang opion demonnya itu narik kalau ini opion angelnya kita yang kesana kita yang ketarik wey hampir jatuh nice oke kemana kita kita mau kemana ini maaf ya sebelumnya teman-teman kayaknya ini masih aku tambah lagi durasinya agak lama enggak apalah yang penting kita tahu masa lalu udah ditukai gimana terus kemana sini ada jalan enggak ada oke ini pohon apa kok ada disini tiba-tiba ada pohon oke so oke satu kali lagi oke nah pake arbiter bisa narik satu hit lho lho op banget lho arbiter satu hit damagenya op banget arbiter tapi kalau buat area series menang oke kemana lagi kita sini aduh enggak nyampe teman-teman kaget aku nah seperti itu loh kok enggak bisa ini aja jatuh lagi kemana dong oh hampir aja teman-teman kalau enggak nyampe gimana dong caranya kita hancurin segelnya ini segel yang rantai ini pake arbiter bisanya pake arbiter dua rantai udah kita hancurin teman-teman kita bakal lanjutin kayaknya sebentar lagi udah kelar nih mission kedua jadi kita sekalian selesaiin aja teman-teman mau aku buat setiap satu video satu mission kalau bisa teman-teman oke kita udah balik laki hold key F cepat cepat lembar 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 cepat oke ayo lembar lagi lembar lagi saya belum tak tarik lo nih srepet srepet oke 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 tarik wait seru banget loh pakai ini tarik 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 oke kombo di udara pakai arbiter acelah biar cepet kalau pakai arbiter one hit kombo mati musuhnya ada apa disini dah gak ada apa oke kita lanjutin saya nemu foto teman-teman oh ternyata keluarganya dan ini terdiri dari empat orang ayahnya Separda ibunya yang malekat oh Eva namanya Eva bapaknya Sparda emaknya Eva terus dia punya saudara satu apakah Virgil ini ya saudaranya rambutnya sama-sama putih soalnya ini ini saudaranya saudaranya si Dante iya kita keluarga KB teman-teman keluarga perencana dua anak lebih baik sepertinya setan pun tahu KB ini ini Kyle 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 rider yang di video sebelumnya itu muncul di opening oh si Kyle ini ibunya Dante maknya Dante ini ternyata dibunuh sama si Kyle dan saudaranya Dante ini dibawa sama bapaknya dan memorinya Dante sama Daniel dihapus makanya dia kecil gak inget apa-apa jadi udah tercap ya teman-teman kenapa Dante itu sama sekali gak inget apa-apa ternyata karena emang dihapus sama ayahnya ingatannya supaya dia gak ingat masa kecilnya yang suram oke kita lanjutin dulu kita masih lanjutin dulu teman-teman maaf ya kalau videonya gak sedikit lama teman-teman ngeek oke kemana lagi kita ihi seluncur sini wui santai bro wait mau keluar aku mau keluar hei gak stop stopan bro mau keluar bro push wait wait ah masih bisa masih bisa masih bisa keluar ayo wah akhirnya kita bisa keluar teman-teman oke kita ada balik kedua yang nyata ya dan disitu ada Virgil dan juga cat bener kan ini ternyata mereka nih Virgil sama dan ini saudara kembar teman-teman saudara saudara kembar Virgil dan Dante Ibunya ini sudah meninggal dan ayahnya itu disiksa di neraka katanya lebih buruk dari kematian teman-teman serem banget ayo kita cari tahu lebih lengkap dari mana mereka berasal terus gimana apa yang terjadi sama mereka dan sebagainya teman-teman oke teman-teman mission 2 akhirnya selesai kita coba recap tapi sayang sekali teman-teman kita tadi gagal buat ngedapetin coopernya cooper nah kompleten kita buruk sekali teman-teman mungkin di episode selanjutnya aku bakal lebih aware ke item teman-teman nah teman-teman itu tadi dia mission kedua dari game di MC Devil My Kray teman-teman ya kita dapet senjata baru lumayan keren lah senjatanya kita dapet arbiter sama osiris oke kalau buat teman-teman yang masih penasaran ya gimana kelanjutannya apa yang bakal dilakukan sama Dante sama Virgil tunggu aja stay tune di episode selanjutnya tapi sebelumnya jangan lupa di like komen dan subscribe di like komen dan share video ini dan jangan lupa di subscribe channel ku di share juga channel ku teman-teman yang lain supaya aku makin semangat buat konten ya teman-teman terima kasih yang udah menonton see ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax